Selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti konferensi pars rilis awal KNKT terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. 30 menit. Demikian saya sampaikan. Saya kembalikan kepada NC. Baik, terima kasih. Demikianlah ketentuan pelaksanaan media rilis. Preliminary Report Investigasi Kecelakaan Penerbangan SJ-182 Registrasi PKCLC. Baik, selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua KNKT kepada Bapak Silianto Cahyono. Kami persilahkan dengan hormat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media dan publik lainnya yang mengikuti acara rilis Preliminary Report dari kejadian Sriwijaya SJ-182 yang terjadi di 9 Januari lalu. Memang pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa rilis ini seharusnya kemarin tepat satu bulan. Namun kita mundur satu hari dikarenakan ada beberapa hal yang memang sangat mendesak sehingga kami mengundur untuk press rilisnya tanggal 10. Pertama, sebelum saya sampaikan masalah Preliminary Report yang nanti dibawakan oleh Kapten Nur Cahyo selaku Ketua Subkomite Udara. Kami sekali lagi ikut berbelah sungkawa atas kejadian ini dan semoga kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Itulah tujuan utama dari investigasi yang dilaksanakan KNKT. Tidak untuk menyalahkan siapapun, tidak untuk permasalahan hukum, dan tidak untuk masalah ganti rugi. Jadi, no blame, no judicial, no liability. Itulah yang prinsip yang kami anut di dalam investigasi kecelakaan. Dan tujuan murni dari investigasi kecelakaan ini satu-satunya adalah untuk peningkatan keselamatan transportasi, khususnya dalam hal ini adalah transportasi udara. Baik, mungkin saya tidak panjang-panjang, nanti akan kita sambung dengan beberapa pertanyaan. Dan silakan Pak Nur saya untuk menyampaikan. Sebelumnya, terima kasih Pak Nur. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama yang langsung membantu, seperti Basarnas, TNI, Masyarakat Kepulauan Seribu, Kepolisian, dari Kementerian Perhubungan, dan semua pihak yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu di dalam proses baik investigasi maupun pencarian black box dan pengangkatan rekit yang telah dan sedang dilaksanakan sampai saat ini. Jadi, kami harapkan kita juga saat ini masih sedang melakukan pencarian CPR yang masih terus berlangsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Kapten Nur Cahyo akan menyampaikan preliminary report yang akan di, apa namanya, untuk kecelakaan SJ-182 ini. Silakan, Pak Nur. Terima kasih, Pak Sur. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Berikut akan kami sampaikan laporan awal atau preliminary report terkait investigasi kecelakaan SJ-182 pada tanggal 9 Januari 2021 di perairan Kepulauan Seribu. Pertama, sesuai tadi disampaikan oleh Ketua KNKT bahwa sesuai dengan IQ Annex 13 dan Undang-Undang Nomor 1 tentang 2009 tentang penerbangan bahwa investigasi KNKT ditujukan untuk mencegah kecelakaan serupa agar tidak terulang di kemudian hari. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, Pasal 359 menyatakan bahwa hasil investigasi KNKT tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Sesuai dengan ketentuan IQ Annex 13, institusi yang melaksanakan investigasi perlu menyampaikan laporan awal investigasi kecelakaan dalam 30 hari setelah terjadinya kecelakaan. Jadi agenda kita hari ini adalah memenuhi ketentuan IQ Annex 13, menyampaikan laporan awal dalam 30 hari dan seperti disampaikan kami mohon maaf adalah kita mengalami keterlambatan satu hari dari yang seharusnya. Laporan awal ini akan memuat data faktual yang sudah dikumpulkan dalam 30 hari. Jadi hanya data faktual saja yang akan ada di dalam laporan awal. Laporan awal dapat juga memuat tindakan keselamatan yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan juga dapat memencantumkan rekomendasi keselamatan apabila memang sudah bisa diidentifikasi. Partisipasi dalam investigasi, jadi sesuai ketentuan Annex 13, salah satunya memberikan hak kepada negara yang mendesain pesawat, negara yang membuat pesawat, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, karena pesawat dibuat oleh Boeing dan didesain oleh Boeing, maka negara pendesain dan pembuat adalah Amerika Serikat, yang dalam investigasi ini telah menunjuk yang disebut sebagai accredited representative dari National Transportation Safety Board atau NTSB, dan NTSB dibantu oleh FAA atau Federal Aviation Administration, Otoritas Penerbangan Amerika Serikat, kemudian dibantu juga dari Boeing dan General Electric sebagai pabrik pembuat pesawat. Dalam investigasi ini, KNKT juga menerima bantuan dari Transport Safety Investigation Bureau Singapura, yaitu badan semacam KNKT di Singapura, terkait hal ini untuk sesuai dengan MOU ASEAN. Proses investigasi yang telah dilakukan oleh KNKT adalah setelah kita menerima laporan adanya kecelakaan, dan KNKT membentuk tim investigasi dan telah membagi tugas masing-masing anggota timnya, termasuk pengumpulan data terkait dari pihak-pihak terkait seperti dari Sirwijaya Air, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan atau LPP NPI, Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita juga melakukan pengumpulan dan pemeriksaan bagian-bagian pesawat yang sudah ditemukan. Pada tanggal 12 Januari 2021, Crest Survival Memory Unit atau CSMU dari Flight Data Recorder telah berhasil ditemukan oleh tim Sargabungan, dan selanjutnya FDR ini, dari CSMU FDR ini dibawa ke KNKT untuk diunduh datanya, dan telah berhasil diperoleh data sebanyak 370 parameter selama pengoperasian kira-kira 27 jam, dan di dalamnya mencakup 18 penerbangan, termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan. Dari apa data yang sudah kita kumpulkan, kita bisa ketahui bahwa pada tanggal 9 Januari, pesawat Boeing 737-500, berangkat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta dengan tujuan Bandar Udara Supadio Pontianak pada pukul 14.36 dengan nomor penerbangan SJ-182. Penerbangan ini diawaki oleh dua pilot, empat awak kabin, dan 56 penumpang. Setelah tinggal landas, pesawat ini mengikuti jalur keberangkatan yang sudah ditentukan, yaitu diberi nama Abasa 2 Delta. Jadi mengikuti jalur keberangkatan Abasa 2 Delta. Kemudian FDR mencatat bahwa pada ketinggian kira-kira 1980 kaki, autopilotnya mulai aktif atau engage. Pesawat terus naik dan pada ketinggian kira-kira 8.150 kaki, trotel atau tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri bergerak mundur, dan tenaga mesin atau putaran mesin juga ikut berkurang, sedangkan mesin sebelah kanan tetap. Pada pukul 14.38.51, detik ke-51, karena kondisi cuaca, pilot meminta kepada pengaturan lunitas udara atau ETC, air traffic controller, untuk berbelok ke arah 75 derajat dan diizinkan. Perubahan arah ini diperkirakan oleh air traffic controller akan membuat pesawat SJ-182 akan bertemu dengan pesawat lain yang berangkat dari Landas Paju 25L atau Soekarno-Hatta Landasan Selatan, sedangkan SJ-182 berangkat dari Landasan Utara. Kedua pesawat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu Pontianak. Karena diperkirakan akan berpapasan, maka SJ-182 diminta untuk berhenti naik di ketinggian 11.000 kaki. Pukul 14.39.47, pada saat pesawat melewati ketinggian 10.600 kaki, pesawat berada pada arah 46 derajat dan mulai terlihat berbelok ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali bergerak mundur, sedangkan yang kanan masih tetap, atau trotel kiri bergerak mundur, trotel kanan tetap. Air traffic controller memberi instruksi kepada pilot SJ-182 untuk naik ke ketinggian 13.000 kaki dan dijawab oleh pilot pada jam 14.39.59. Ini adalah komunikasi terakhir yang terekam di rekaman komunikasi pilot ATC di Bandara Soekarno-Hatta. Pukul 14.40.05, FDR merekam atau flight data recorder merekam ketinggian tertinggi pesawat yaitu 10.900 kaki. Setelah ketinggian ini, pesawat mulai turun, autopilot-nya tidak aktif atau disengage, arah pesawat pada saat itu adalah 16 derajat, sikap pesawat hidungnya pada posisi naik atau pitch-up, dan pesawat mulai miring ke kiri atau roll ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali berkurang, sedangkan yang kanan tetap. Pukul 14.40.10, flight data recorder mencatat, auto throttle tidak aktif atau disengage. Sikap pesawat menunduk atau pitching down. 20 detik kemudian, flight data recorder berhenti merekam. Dari data cuaca yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, menunjukkan bahwa pergerakan pesawat yang diperoleh datanya dari data ADSB, menunjukkan bahwa pesawat ini tidak melalui area dengan awan yang signifikan dan bukan area awan hujan, juga tidak berada di in cloud turbulence atau di dalam awan yang berpotensi menimbulkan kuncangan. Dari data perawatan pesawat kami peroleh bahwa ada dua kerusakan yang ditunda perbaikannya atau disebut dengan Diverred Maintenance Item sejak tanggal 25 Desember. Diverred Maintenance Item itu adalah hal yang biasa dalam penerbangan dan ini adalah sesuai dengan ketentuan untuk pemberangkatan atau dispatch dengan mematuhi panduan yang ada di dalam Minimum Equipment List atau MEL. Sedangkan MEL sendiri dibuat oleh pabrikan pesawat. Terkait item yang masuk dalam Diverred Maintenance Item ini, yang pertama tanggal 25 Desember, ditemukan bahwa petunjuk kecepatan atau MAH Indicator, MAH Air Speed Indicator sebelah kanan rusak. Jadi petunjuk kecepatannya berfungsi hanya setelah ketinggian tertentu, petunjuk kecepatan tidak lagi menggunakan notes, tetapi berubah menjadi MAH number atau berapa kali dari kecepatan suara. Nah, petunjuk MAH number ini yang tidak berfungsi di instrumennya co-pilot. Perbaikan dilakukan dan belum berhasil, kemudian masuk ke dalam daftar Diverred Maintenance Item atau DMI kategori C. Sesuai dengan MEL ini masuk kategori C, yang artinya perbaikan boleh ditunda sampai dengan 10 hari. Pada tanggal 4 Januari, indikator kecepatan ini diganti dan hasilnya bagus, sehingga DMI ditutup. Yang berikutnya, tanggal 3 Januari, pilot melaporkan auto throttle atau tuas pengatur tenaga mesin yang digerakkan secara otomatis, pengatur otomatisnya tidak berfungsi. Kemudian dilakukan perbaikan dan sudah berhasil. Kemudian pada tanggal 4, kerusakan yang sama terkait auto throttle dilaporkan kembali. Perbaikan dilakukan, namun belum berhasil, sehingga dimasukkan ke dalam daftar penundaan perbaikan atau DMI. Tanggal 5 Januari 2021, dilakukan perbaikan dengan hasil baik dan DMI ditutup. Setelah tanggal 5 Januari ini, tidak lagi ada catatan DMI di buku perawatan pesawat atau aircraft maintenance log, sampai dengan tanggal kecelakaan pada tanggal 9 Januari 2021. KNKT juga setelah menerima tindakan-tindakan keselamatan atau safety action yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka melakukan perbaikan atas safety issue atau isu-isu keselamatan yang ditemukan dalam kecelakaan ini. Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, pada tanggal 11 Januari sampai dengan 3 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan khususnya terhadap pengoperasian pesawat 737, seri 300, 400, dan 500. Ini terkait kondisi pesawat dan prosedur pengoperasiannya. Kemudian tanggal 29 Januari, dan pada tanggal 4 Februari 2021, Dirjen Perhubungan Udara melakukan pertemuan dengan operator pesawat udara atau maskapai membahas mengenai penanganan repetitive problem atau kerusakan yang berulang. Termasuk juga berpartisipasi dalam pertemuan ini adalah organisasi perawatan pesawat atau bengkel perawatan pesawat udara. Tanggal 28 Januari, Dirjen Perhubungan Udara, Direkturat Jenderal Perhubungan Udara juga telah melakukan diskusi dengan operator penerbangan terkait pelaksanaan, pelatihan bidang pencegahan dan penulangan pesawat dalam kondisi upset atau dalam dunia penerbangan bisa diistilahkan sebagai upset prevention and recovery training. Yang dimaksud dengan kondisi upset ini adalah apabila pesawat dalam posisi miring lebih dari 45 derajat atau hidungnya naik lebih dari 25 derajat atau turun lebih dari 10 derajat atau pada kecepatan yang tidak wajar. Ini disebut sebagai upset condition dan sedang dibahas pertemuan mengenai bagaimana membuat pelatihan untuk pilot terkait pencegahan dan penanggulangannya atau prevention and recovery-nya. Tindakan keselamatan lain yang kami terima adalah dari Sriwijaya Air yang pada tanggal 18 Januari mengeluarkan surat... Ya, demikian tadi rilis laporan awal investigasi kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 yang disampaikan KNKT. Laporan awal ini disampaikan satu bulan sejak SJ-182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Pastinya kita semua berharap laporan awal ini bisa menjadi titik terang mengenai penyebab kecelakaan dan hingga saat ini juga proses pencarian black box, cockpit, voice recorder juga masih diupayakan. Dan tadi informasi yang disampaikan oleh pihak KNKT adalah berdasarkan dari hasil flight data recorder yang berhasil ditemukan pada tanggal 12 Januari yang kemudian mencatatkan terkait dengan catatan 18 penerbangan dalam 27 jam terakhir sebelum pesawat Sriwijaya SJ-182 jatuh di Kepulauan Seribu. Kemudian ditemukan terkait adanya data kerusakan yang kemudian telah diperbaiki dan juga tuas pengatur tenaga pesin tanggal 3 dan 4 ini sempat diperbaiki dan kemudian berfungsi dengan baik sehingga tanggal 5 Januari tidak ada laporan lagi terkait adanya gangguan tuas pengatur tenaga mesin di pesawat Sriwijaya Air. Itu tadi beberapa informasi yang bisa dihadirkan terkait rilisan awal dari KNKT. selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!